Assalamualaikum, selamat datang di channel The Scientist Setelah sukses dengan Armaf Club Denuit Intense 4 Men yang sudah berjasa banget memberikan saya banyak komplimen Armaf kembali merilis sebuah parfum kalau gak salah di tahun 2019 yang katanya mirip dengan Creed Milesim Imperial mungkin sudah banyak yang membahas parfum ini Armaf Club Denuit Milestone ini cuma di video kali ini saya gak akan bahas parfum ini apakah bener mirip atau enggak dengan Creed Milesim Imperial karena saya sendiri belum pernah ngesniff yang namanya Creed Milesim Imperial di video kali ini saya akan mencoba mereview parfum Armaf Club Denuit Milestone ini dari perspektif orang yang belum pernah ngesniff Creed Milesim Imperial ya mungkin sudah banyak di YouTube yang ngebahas ini ya mungkin saya agak telat ngebahasnya karena jujur sudah berkali-kali saya coba beli sudah dari awal tahun mencoba gagal terus sampai balik pengirimannya mungkin karena pandemi selalu ada aja ada kendala gitu selalu ada aja kendala jadinya baru di beberapa minggu yang lalu saya baru terima ini dan saya sudah dapat pakai lumayan ya kita langsung aja ke presentasi box dan botolnya untuk boxnya teman-teman bisa lihat istilahnya tipikal Armaf banget gitu ya perpaduan antara putih dan gold dan saya suka di sebelah sini ada kayak berliannya gitu ya konsentratnya ini eau de parfum langsung teman-teman di bawah bisa ada keterangan bedscot dan tulisan made in France ya kita langsung buka aja nah pertama kali dibuka teman-teman langsung kayak dapet ya ucapan-ucapan gitu bla 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 saya juga belum dapet baca isinya apa cuman tipikal ya eksklusif banget lah jadi terkesan lebih eksklusif ya dengan adanya penambahan istilahnya kayak kartu apa ya istilahnya ya kartu ucapan gitu cuman sih kalau saya pribadi nggak kayak gini-gini kadang nggak pernah saya baca kita langsung aja ke botolnya oke nah ini penampakan botolnya kalau dari segi botol dan box saya lebih suka ini daripada yang Club Denwood Intense ya warna goldnya itu keren banget ya warna full gold ini teman-teman ya full gold kalau teman-teman kena ini parfum ini kena cahaya dia kayak mantulin cahaya gitu nyala dia jadi botolnya hmm keren banget teman-teman ya ada tulisan milestone disini ada kayak berliannya Club Denwood milestone ya ditutupnya sama seperti arm of Club Denwood ya ada berlian-berliannya gitu disini ada tulisannya Club Denwood ya cuman bedanya ya kalau Club Denwood Intense itu full black kalau ini full gold nah perlu saya notice sedikit kalau yang saya punya ini adalah yang spray sprayernya warna gold ya saya sudah nggak bisa dapetin lagi yang sprayernya warna hitam ya mungkin yang hitam itu yang batch keluaran pertama tapi yang saya punya ini yang sudah berwarna gold ya yang batch 2020 sih katanya saya beli ini di LFM kalau nggak salah saya dapet harga Rp525.000 ya hmm saya sih nggak tahu bedanya yang sprayer gold dan hitam apakah ada perbedaan performance atau sendnya kalau teman-teman ada yang tahu teman-teman bisa tulis di kolom komentar kita langsung tes semprot ya spayernya tuh sih keren banget ya dia nyebarnya itu luas banget ruang lingkup ininya semprotannya dan bisa mengeluarkan banyak jus oke teman-teman sebelum saya ngomongin sendnya kayak gimana perlu saya jelasin ke teman-teman kalau parfum ini menurut saya pribadi nggak aman untuk blend by ya kalau teman-teman harus tes sampel dulu biar tahu wanginya kayak gimana jangan blend by ya itu istilahnya tips dari saya karena menurut saya parfum ini nggak cocok untuk blend by oke di opening teman-teman bisa dapet wangi fruity ya fruity nya ini sih lebih ke arah semangka semangka yang apa ya semangka yang juicy gitu semangka yang kalau teman-teman makan semangka munyah semangka itu kan dia kayak ngeluarin air gitu kan ya kan semangka itu kan berair ya buah yang berair gitu nah seperti itu wanginya yang dicampur dengan wangi garam teman-teman ya garam disini mungkin not salty yang dimaksudnya wangi-wangi asin gitu ya saya sih bisa ngedetect wangi garam disini ya wangi semangka ya ya semangka yang juicy itu dicampur dengan wangi garam teman-teman nah gimana ya bilangnya parfum ini memberikan kesan bener-bener saya akui kayak kita lagi diem di pantai teman-teman tropicalnya dapet ya nuansa-nuansa pantainya dapet ya mungkin bisa dibilang kalau teman-teman diem di pinggir pantai makan buah semangka ya terus teman-teman gigit semangkanya lalu kan bener-bener kayak airnya semangka itu kan kayak keluar gitu kan nah kayak gitu wanginya di openingnya walaupun parfum ini gak aman untuk blind buy untuk saya pribadi saya sih enjoy-enjoy aja makanya walaupun misalkan teman-teman tanya saya lebih prefer beli ini atau Club Denwood Intense jujur saya lebih suka pake Club Denwood Intense ketimbang Armaf Milestone ini oke di tangan saya sudah dapet semprot oke setelah wangi semangka fruity-nya itu ya fruity semangka yang tadi saya bilang yang dan dicampur dengan salty itu mulai fasenya sudah mulai turun ya lalu muncul wangi ini mungkin sudah di base note ya di base note teman-teman akan mendapatkan wangi woody yang dicampur dengan wangi air laut mungkin wangi saltinya tadi wangi garamnya tadi setelah dia masuk ke fase middle note sampai base note dia akan berubah menjadi wangi semacam wangi air laut cuman wangi air lautnya sih saya nggak ada nyium wangi amis saya nggak nyium wangi amis yang kayak ada di Dolce Gabbana Light Glow Intense atau di bulgaria aqua amara cuman wangi air lautnya disini lebih ke arah asin ya bukan ke arah amis itu sih yang saya bisa detek kalau wangi woody-nya sendiri sih gimana enak banget ngeblend dengan aroma air laut ya karena saya suka banget wangi aquatic yang dicampur dengan woody ya itu enak banget kalau saya sih suka kalau sumpah sama teman-teman tanya saya lebih suka fase awal atau fase akhir dari parfum ini saya sih lebih suka fase akhirnya wangi air laut yang dicampur dengan woody-nya gitu itu enak banget sih kalau wangi di top notesnya itu gimana ya bisa dibilang ya enak juga cuman kalau seumpama orang yang nggak biasa atau mungkin orang istilahnya baru pertama kali nyoba parfum kemungkinan sih agak kurang suka ya itu untuk wangi dari scent parfum ini ya lalu kita ngomongin SPL ya oke emm kembali lagi saya ingetin yang saya punya ini yang spare-nya gold ya saya nggak tahu bedanya apa cuman untuk yang versi ini itu untuk longevity saya dapat dikisaran 5-6 jam 5-6 jam namun projection dan ciliatnya itu akan bekerja jika teman-teman pakai di siang hari ya kalau teman-teman pakai parfum ini di kondisi yang agak dingin atau di kondisi misalkan malam hari gitu ya katakan dia nggak project sama sekali teman-teman saya sudah coba parfum ini emm dia nggak bekerja di kondisi suhu yang dingin atau di malam hari jadi bisa dibilang parfum ini nggak se bagus performan performance-nya dibandingkan dengan Armaf Clubden with Intense karena parfum ini hanya bekerja pada siang hari ketika saya pakai parfum ini di siang hari emm itu enak banget ya wanginya di udara tuh menjadi lebih enak nyegerin refreshing banget dan project-nya emm keren ya project-nya itu bisa kemana-mana kalau parfum ini dipakai siang hari emm tapi ya itu kalau dipakai di kondisi yang dingin misalkan di ruangan yang ber AC-nya itu dingin banget terus di malam hari dia kayak ya nggak bisa dibilang nggak nggak project gitu ya kalau bener-bener close to the skin banget dan longevity-nya pun juga kalau dipakai di malam hari atau di kondisi yang dingin paling cuma di kisaran 5 jam aja ya kalau semuanya teman-teman pakai siang hari pakai panas-panasan keren banget ya 6 jam bisa dapat ya untuk parfum ini emm itu untuk SPL lalu untuk occasion teman-teman hanya pakai parfum ini di siang hari jangan pakai parfum ini di kondisi dingin atau di malam hari karena kurang cocok karena parfum ini memang arahnya ke menurut saya yang paling enak itu ya outdoor siang hari panas-panasan main ke pantai itu keren banget keren banget teman-teman untuk formal atau casual dua-duanya masuk ya dua-duanya masuk apa lagi ya yang mau saya bilang untuk harga saya beli di LFM ini sih kisaran dulu saya beli 525 ribu ya 525 ribu sampai 550 ribu harganya worth atau enggak kalau saya sih enjoy enjoy aja beli parfum ini ya cuman jangan blind buy ya karena saya tanya ke teman saya yang istilahnya awam tentang parfum saya coba tes ke teman saya dia bilang agak kurang suka dengan wangi parfum ini lebih versatile dan lebih aman kalau untuk teman-teman punya satu parfum beli yang ini teman-teman Armaf Club Demit Intense For Men ya kalau teman-teman pengen blind buy atau teman-teman pengen punya satu parfum aja teman-teman pilih yang Armaf Club Demit Intense For Men ya tapi kalau teman-teman sudah punya lebih dari 3 parfum gitu katakan ya kalau teman-teman pengen punya parfum siang yang keren yang bener-bener works well di kondisi panas terik matahari gitu teman-teman bisa beli Armaf Club Demit Milestone ini kalau teman-teman liburan ke Bali ya teman-teman main ke pantai yang ada di Bali nah tuh pakai ini sih keren banget dia bakal bekerja dengan maksimal dia bakal project bener-bener wangnya itu bener-bener nyatu banget dengan wangnya yang ada di pantai pokoknya keren lah itu untuk Armaf Club Demit Milestone itu ya tulis di kolom komentar gimana pendapat teman-teman tentang parfum ini atau teman-teman ada yang tahu bedanya sprayer item sama sprayer gold yang saya punya karena karena yang saya punya sekarang itu yang batch terbaru saya kurang tahu bedanya apa dan saya juga gak pernah sniff yang namanya Creed Melesium Imperial jadi apa yang saya share ini murni dari perspektif orang yang gak pernah nge-sniff Creed Melesium Imperial mungkin sekian video yang saya share tentang parfum ini ditunggu video video saya selanjutnya jangan lupa di like, di share, di subscribe kalau teman-teman suka biar saya bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten tentang parfum oke sekian sampai jumpa bye-bye sub indo by broth3rmax